Hai guys, welcome back to my channel dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh sebuah keluarga yang ada di Australia, dimana pada tahun 2010 di kota pertambangan kecil Kapunda yang letaknya di dekat Lembaba Rosa di Australia Selatan, tinggal keluarga Andrew Peter Rowey yang berusia 45 tahun, istrinya Rosemary Joy Rowey yang berusia 44 tahun, bersama dengan kedua anak mereka yang bernama Chantelle Mary Rowey yang berusia 16 tahun dan Christopher Rowey yang berusia 25 tahun. Keluarga ini digambarkan sebagai keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia terutama Chantelle dikenal sebagai seorang gadis yang ceria, apalagi saat itu Chantelle sudah punya pacar yang bernama Dylan Pratt, dimana mereka telah menjalin hubungan selama beberapa bulan. Hingga pada tanggal 8 November tahun 2010, tepatnya pada hari Senin, Andrew Rosemary Chantelle ditemukan meninggal di rumah mereka, sementara Christopher saat itu sedang pergi berlibur di Queensland dengan tunangannya. Jadi dia tahu mengenai keluarganya justru dari sosial media, dan dia juga melihatnya dari liputan berita yang melaporkan bahwa ada 3 orang meninggal di daerah tempat dia tinggal. Kejadian ini tentu saja menjadi berita yang sangat menghebohkan, karena kota Kapunda sebenarnya kota yang sangat kecil dan juga sepi, dan sebelumnya belum pernah terjadi kejahatan yang serius di sana. Sementara Christopher sebenarnya sebelum dia tahu kalau keluarganyalah yang menjadi korban, dia sempat memposting di Facebooknya, dia menanyakan kepada teman-temannya apakah keluarganya baik-baik saja, dan awalnya salah seorang temannya bilang kalau mereka semua baik-baik saja. Tapi kemudian dia mulai melihat dengan jelas kebenaran tragis, ketika berita tentang kematian 3 orang mulai beredar di media. Hanya saja untuk rincian lengkap dari kejahatan ini dirahasiakan, untuk menghindari kepanikan di kota kecil itu. Tapi sepertinya hal itu tidak berlangsung lama, karena dengan cepat tersebar kabar kalau polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan, hingga akhirnya berita ini membuat masyarakat syok dan juga ketakutan. Saat penyelidikan berlangsung, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam rumah, mereka juga menemukan kalau Andrew Rowey mengalami luka tusuk sebanyak 29 kali, Rosemary mengalami luka sebanyak 50 kali tusukan, di mana pihak kepolisian juga menemukan kalau ternyata senjata yang digunakan si pelaku berasal dari rumah keluarga Rowey. Yang artinya penyerangan itu tidak dirancanakan, walaupun sebenarnya pisau tersebut tidak ditemukan di TKP. Pihak kepolisian juga menemukan putri mereka, Sentel, di kamarnya dengan 33 luka tusuk, dan sepertinya si pelaku juga telah melakukan tindakan yang tidak senonoh padanya. Hal ini karena Sentel ditemukan mengenakan pakaian yang rapi, yang artinya si pelaku sengaja melepaskan pakaiannya yang penuh dengan darah, dan mendandaninya kembali sebelum dia melarikan diri dari tempat kejadian. Salah seorang tetangga kemudian memberikan kesaksiannya, dia bilang kalau dia mendengar suara teriakan Rosemary meminta bantuan, dan terdengar seperti seseorang jatuh ke lantai. Lalu tidak lama setelah itu, terdengar suara teriakan laki-laki, tapi tetangga ini tidak melaporkan insiden tersebut, karena dia berpikir mungkin itu adalah pertengaran keluarga, jadi si tetangga ini merasa tidak seharusnya dia terlibat. Dan dari keterangan ini, pihak kepolisian kemudian memperkirakan kalau kejahatan itu sendiri diakini telah terjadi pada hari Senin dini hari. Sebenarnya tim penyidik menemukan sidik jari di pintu kamar Sentel, dan mereka percaya kalau sidik jari itu milik si pelaku, karena sidik jari tersebut tidak cocok dengan sidik jari ketika korban. Tapi sayangnya setelah dilakukan tes kecocokan database nasional, tidak ditemukan kecocokan. Jadi tim penyidik mulai menyelidiki teman dan kenalan Sentel, termasuk Dilan pacar Sentel, di mana dia mengaku pada polisi bahwa pada jam 5 lewat 30 pagi di hari kejadian tersebut, dia mengirim pesan pada Sentel, dia menanyakan bagaimana keadaannya karena dia sedang tidak sehat sebelumnya. Tapi sayangnya Dilan tidak pernah mendapat balasan dari pacarnya. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata diketahui bahwa sepertinya ada seseorang yang mencoba membalas pesan tersebut, hanya saja pesan itu tidak pernah terkirim, dan tidak diketahui siapa yang mencoba membalasnya. Jadi sekarang Dilan dengan cepat dikesampingkan oleh tim penyidik dari tersangka, karena dia memiliki alibi yang kuat. Pihak kepolisian kemudian mulai menyelidiki kegiatan atau aktivitas yang dilakukan keluarga Roy, mulai dari hari Sabtu pagi sebelum serangan itu terjadi. Jadi diketahui bahwa mereka mengadakan pertemuan kecil dengan teman-teman mereka di rumahnya, di mana mereka makan makanan ringan dan menonton film, lalu saat malam tiba dia menghadiri pesta hingga keesokan harinya, Sentel dan orang tuanya makan siang keluarga. Mereka bahkan sempat mengambil foto bersama dengan kamera digital, di mana hasil foto ini nantinya akan dijadikan barang bukti. Tim penyidik kemudian menanyai semua teman Sentel yang telah mengadiri pertemuan pada hari Sabtu malam itu, dan selama interogasi berlangsung ada nama baru yang muncul yaitu Jason Downey, yang merupakan teman dekat Dilan pacar Sentel. Pihak kepolisian kemudian melakukan interogasi pada Jason, dan selama interogasi mereka melihat Jason memiliki beberapa luka di tangannya, tapi Jason bilang kalau dia memiliki luka itu karena sebelumnya dia mengalami kecelakaan kecil. Lalu pada tanggal 14 November tahun 2010, tepatnya seminggu setelah keluarga Rowie ditemukan meninggal, Jason Downey memberikan sampel DNA-nya, dan hasilnya positif cocok dengan sampel DNA si pelaku yang ditemukan di TKP. Pihak kepolisian tentu saja dengan cepat mengatur rencana penangkapan Jason, mereka bahkan sangat berhati-hati karena mereka tahu dia mampu melakukan hal yang membahayakan. Jadi polisi merencanakan penangkapan di tempat yang tidak akan membahayakan nyawa orang lain. Pihak kepolisian lalu menghubungi manajer di tempat kerja Jason, tempat di mana dia bekerja sebagai mekanik magang, dan polisi meninggalkan pesan pada Jason untuk datang ke kantor polisi, untuk menandatangani pernyataannya sebelumnya. Jason tentu saja tidak curiga dengan hal ini, jadi malam itu dia pergi ke sana, dan saat Jason tiba di kantor polisi, mereka langsung menahannya. Interogasi kemudian kembali dilakukan, tapi sebelum polisi memberitahu kalau mereka menemukan air maninya di tubuh sentel, Jason mulai mencari alasan mengapa DNA-nya ada di TKP. Jason bilang kalau dia telah melakukan hubungan intim dengan sentel, karena mereka memang sama-sama suka. Pihak kepolisian tentu saja tidak semudah itu percaya dengan pengakuan Jason, jadi mereka akhirnya menahan Jason. Jason Alexander Downey sebenarnya berasal dari Skotlandia, dan telah berimigrasi pada tahun 2006, ke Kapunda Australia Selatan bersama dengan ibunya Lorna dan saudara laki-lakinya. Jason dibesarkan oleh ibunya setelah ayahnya pergi meninggalkan mereka, tepat pada saat Jason baru berusia 2 bulan. Lalu setelah Jason besar, dia mulai menyukai olahraga dan suka dengan film horror, tapi tidak tahu kenapa Jason tidak benar-benar suka tinggal di Kapunda, meskipun dia sudah punya banyak teman di sana dan hal ini memang dia ungkapkan dalam sosial medianya. Dia juga menuliskan kalau keluarganya banyak yang kembali ke Skotlandia dan dia tidak melihat mereka selama beberapa tahun. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Jason berteman dengan Dylan, pacar Chantel, dan ternyata Jason diam-diam mulai menyukai Chantel, bahkan rasa sukanya berubah menjadi obsesi. Jason bahkan mulai mencari cara untuk menekati Chantel, tidak sampai di situ saja, dia juga selalu melewati rumah Chantel hanya untuk melihatnya. Tapi Chantel mengabaikan perilaku Jason, dia tidak menganggap hal ini begitu serius, karena dia adalah pacar temannya dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah Jason melakukan aksinya, dia masih pergi bekerja meskipun hari itu dia datang terlambat, dan dia pulang lebih awal setelah mendengar kalau keluarga Rowy meninggal, di mana dia mengklaim kalau saat itu dia sangat sedih, dan dia juga mengambil cuti di hari berikutnya dengan alasan kalau dia sedang berduka. Dalam sebuah liputan media, di mana orang-orang terlihat meninggalkan mainan kartu dan bunga untuk mengenang Andrew, Rosemary, dan Chantel, mereka melihat cuplikan seorang remaja laki-laki meletakkan kartu dan boneka Teddy, dan ternyata remaja laki-laki itu adalah Jason Downey. Jason benar-benar memiliki cukup keberanian untuk pergi menghadiri acara peringatan itu, dan tidak hanya berpura-pura sedih, tapi dia juga membawa sesuatu untuk ditinggalkan di sana sebagai tanda penghormatan. Dia meninggalkan boneka beruang, abu-abu kecil, bunga mawar, dan kartu yang ditujukan untuk Chantel. Kembali lagi pada saat penyelidikan berlangsung, tim penyidik menanyai Jason bagaimana dia masuk ke dalam kerumah Rowy, dan Jason bilang kalau dia masuk ke dalam rumah mereka melalui jendela kamar mandi. Tapi kembali lagi, ini hanya kata-kata Jason karena bisa saja dia datang mengetuk pintu, dan dia dipersilahkan masuk oleh keluarga Rowy layaknya tamu pada umumnya. Tim penyidik juga berpikir kalau saat itu Jason datang ke rumah keluarga Rowy untuk mengungkapkan perasaannya, dan dia ingin menghabiskan malam dengan Chantel. Tapi setelah memasuki rumah, dia justru bertemu orang tua Chantel, di mana mereka menyuruhnya untuk pulang, jadi disinilah Jason mengambil pisau dari dapur rumah mereka, dan mulai menyakiti Andrew dan juga Rosemary. Sementara Chantel yang mendengar keributan dari luar merasa ketakutan, sampai akhirnya dia bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Tapi sayangnya Jason tahu di mana Chantel bersembunyi, jadi dia menyeretnya keluar dari bawah tempat tidur dan mulai melukainya. Sebelum Jason melakukan tindakan tidak senonoh padanya, Jason membersihkan darah yang ada di tubuh Chantel, membasahi pakaiannya, lalu menggantinya dengan pakaian baru. Lalu saat Jason berusaha membersihkan TKP, dia menyadari kalau Chantel masih hidup, jadi dia melakukan serangan kedua. Sebelum Jason pergi dari sana, dia melepas sepatunya dan hanya mengenakan kaos kaki, jadi dia benar-benar meninggalkan beberapa jejak kaki dengan noda darah, kemudian dia membuang sepatunya tidak terlalu jauh dari TKP. Dan untung saja tim penyidik berhasil menemukan sepatu tersebut, sementara pisau yang digunakan Jason tidak pernah ditemukan. Selama masa tahanannya, Jason mempertahankan kepolosannya, bahkan saat dia berbicara dengan ibu dan saudara laki-lakinya, dia justru menceritakan periswa itu dengan versi dirinya sendiri, di mana dia sama sekali tidak bersalah. Dia bilang kalau pada malam kejadian itu, dia memang sedang berkendara, di mana kemudian dia berhenti di rumah keluarga Rowie, dan melihat ada darah di dinding, jadi dia segera menghentikan mobil, berlari ke dalam rumah mereka, di mana dia menemukan Andrew dan Rosemary sudah meninggal. Dia juga melihat tubuh Chantel di bawah tempat tidur, dan saat itu dia masih hidup, jadi dia meletakkannya di tempat tidur. Jason juga bilang kalau Chantel mengalami luka di sekujur tubuhnya, lalu sebelum Chantel mengebuskan nafas terakhirnya, dia sempat meminta tolong. Tidak sampai di situ saja, Jason juga bilang pada ibu dan saudara laki-lakinya, kalau dia melihat si pelaku mengenakan pakaian gelap dengan tas belanja hijau di tangannya, dan saat itu Jason tidak punya keberanian untuk menelpon polisi, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Lalu pada bulan November tahun 2011, tepatnya setahun setelah ketiga anggota keluarga Rowie meninggal, akhirnya Jason mengaku bersalah atas meninggalnya Andrew, Rosemary, dan juga Chantel, dan selama persidangan, satu-satunya yang menjadi motif atas tindakan Jason, yaitu karena Jason memiliki obsesi seksual dengan Chantel. Lalu pada bulan April tahun 2012, Jason Downey akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun tanpa adanya pembebasan persyarat. Kemudian sebelum Jason dihukum, dia menuliskan surat untuk teman dan keluarga Chantel, di mana dia meminta maaf atas tindakan yang dilakukan karena telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit, termasuk kepada keluarganya. Jason juga bilang kalau tindakannya ini telah menghancurkan kehidupannya, setelah sebelumnya dia punya pekerjaan, mobil, teman, dan yang terpenting dia memiliki keluarga, tapi sekarang karena tindakannya dia tidak punya apa-apa lagi. Dalam suratnya, Jason juga menuliskan kalau dia telah menyakiti banyak orang atas apa yang dia lakukan, dan hukuman apapun yang dia terima itu tidak akan pernah cukup, dan dia memang pantas untuk mendapatkannya. Dia juga mengungkapkan, seandainya dia bisa memutar waktu, dia ingin memperbaiki kesalahannya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan aku harap kalian menyukainya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.